Intro Pemirsa RSUD Ulin dinilai sudah optimal menerapkan Permenkes No. 40 Tahun 2017 tentang pengembangan jenjang karir profesional perawat klinis yang diakui para perawat lewat berbagai penghargaan dan pemberian posisi jabatan di rumah sakit. Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Jenjang Karir Profesional Perawat Klinis oleh Pusat Peningkatan Mutu SDM Kementerian Kesehatan Republik Indonesia hadir di Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin, Jumat 15 Oktober 2021. Total ada 8 orang yang datang ke Kalimantan Selatan untuk mengamati penerapan Peraturan Menteri Kesehatan No. 40 Tahun 2017. Semuanya dilakukan sebagai bentuk perhatian terhadap tenaga kesehatan yang telah mengabdikan dirinya bagi masyarakat termasuk dari kalangan non-ASN. Jadi tujuan kami memang saat ini untuk melihat bagaimana penerapan implementasi pola karir perawat ini di lapangan gitu, di rumah sakit utamanya ya. Tapi bukan hanya untuk yang ASN, aparatur sebuah negara, tapi bagaimana juga yang non-ASN. Dalam kesempatan ini, pelaksana tugas Direktur RSUD Ulin menjelaskan pihaknya sudah menjalankan peraturan tersebut dengan memberikan sejumlah penghargaan kepada para tenaga keperawatan sehingga lewat apresiasi ini bisa turut berdampak terhadap peningkatan mutu pelayanan. Perawat di rumah sakit Ulin ini 50 persen pegawai negeri sipil, 50 persen pegawai BLD. Dan kita di rumah sakit Ulin tidak membedakan, baik itu PNS maupun pegawai BLD. Yang membedakan hanyalah sumber penggajian. Kalau PNS yang digaji oleh pemerintah provinsi, kalau BLD yang menggaji rumah sakit. Tetapi jenjang karir, kesempatan sama. Jadi misalnya ada pegawai atau karyawan nakes atau khususnya perawat yang baik, ya kita beri reward, rewardnya macam-macam. Misalnya memberi kesempatan dia untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Memberi kesempatan mereka untuk mengikuti simposium atau temu ilmiah baik di Kalimantan Selatan ataupun di luar Kalimantan Selatan. Bahkan dipilih sebagai perawat teladan. Para perawat di RS Ude Ulin turut bersyukur atas banyaknya perhatian yang telah diberikan pihak rumah sakit. Bahkan ada yang turut berinovasi memberikan pelayanan penembus birokrasi sehingga salah satu perawatnya diberikan anugerah teladan di tingkat provinsi untuk kemudian menjadi utusan ke jenjang nasional. Jadi kesimpulannya kita sangat antusias, sangat gembira karena PMK tersebut ingin memunculkan bagaimana kualitas perawat itu untuk mendongkrak skill kompetensinya. Agar kita tidak statis atau tidak kaku. Selain di rumah sakit milik pemerintah, para tim monitor dan evaluasi ini juga akan berkunjung ke rumah sakit swasta untuk memantau pengembangan jenjang karir profesional perawat klinis di masing-masing tempat. Ahmad Makfur, Banjar TV Pak Bidosa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih.